Ketika beliau hendak meninggal dunia, pernah Nabi di Masjid Nabawi memberikan petua, memberikan nasihat. Ceritanya Al-Irbat bin Sariah. Nasihat Nabi pada hari itu s.a.w. membuat hati kita bergetar dan air mata menetes mengalir di pipi kami. Lalu kita berkata kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah, ka'anna ma'u'idhutu muwaddi' Wahai Nabi, wasiatmu ini seakan-akan wasiat orang yang mau berpisah. Yang mau meninggal dunia. Fa'awsinah. Kami minta wasiat lagi Nabi. Akhirnya Nabi s.a.w. mengatakan Usikum bitakwallah Wasam'i watta'ah Wa in ta'amara alaikum abdun habashi Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Apa arti bertakwa? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Maka Nabi sudah menjelaskan Yang hidup setelah aku mati Akan mendapatkan persiliran yang merahat Solusinya apa? Fa'alaykum bisunnati Wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdina mi ba'di Kalian hendaklah mengikuti sunnahku Mengikuti ajaranku Mengikuti caraku Sunnah itu berarti cara, jalan, petunjuk Ikuti sunnahku Ketika melihat banyak pertikaian Hingga kita bingung Orang awam jadi bingung gimana? Cari sunnahku Wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdina mi ba'di Ikuti sunnah-sunnah para khalifah Setelah aku Mendapatkan petunjuk Ikuti Abu Bakar Siddiq Ikuti Umar bin Khattab Ikuti Uthman bin Affan Ikuti Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anu Ikuti mereka Damassaku biha Kalian cari sunnahku dapat pegang Apa cukup dia pegang? Tidak cukup Kenapa tidak cukup? Karena ada yang mau narik darimu Ada yang mau merampuk Apa yang kau pegang? Ada yang mau memegang dirimu Ada yang mencobit Engkau pegang Kemudian gigit dengan gigi gerahmu Aduh alaiha bin nawajid Gigit dengan gigi gerahmu Sekuat-kuatmu Sehingga ketika tanganmu Tidak mampu memegang kembali Ya engkau bertaruh ke nyawamu Wa iyakumu muhdasatil umur Kalian berhati-hati Tinggalkan perkara-perkara yang baru Dan Apa? Katanya yang bagus Hati-hati Ikuti sunnah Yang baru-baru tinggalkan Fa'innakullamu muhdasatin bid'a Hal-hal baru dalam urusan agama Yang tidak ada contohnya dari Nabi Yang tidak sesuai dengan aturan Nabi Yang disebut bid'a Dan itu menyesatkan kita